Intro Hai gengs Orang Indonesia dikenal sebagai warga yang ramah-tama Selain itu, orang Indonesia juga dikenal dengan gotong royongnya Tapi ternyata, gak semua warga Indonesia punya sifat tersebut Beberapa bahkan punya tingkah unik, bahkan cenderung aneh Seperti menembok jalan, sampai menembok rumah tetangga Penasaran seperti apa? Berikut ini, kita bakalan bahas aksi aneh warga yang balas dendam Tapi sebelum lanjut nih gengs, jangan lupa tekan tombol like, subscribe Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, biar kamu gak ketinggalan info menarik dari channel kita KD Skala Sudah jadi rahasia umum, kalau tiap pilkada ada saja calon yang kalah dan bertingkah konyok Seperti halnya calon kepala daerah yang satu ini Gimana gak nih gengs, calon kades Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Wonosobo Menutup jalan dengan tembok Kejadian tersebut lantaran dia kalah saat pemilihan kepala desa Tembok dengan tinggi sekitar 2 meter ini menutup jalan alternatif Antara Desa Rejosari di Kecamatan Kalikajar dengan Desa Sindupaten di Kecamatan Kerteng Bahkan di bagian atas tembok terdapat pecahan kaca sehingga tidak dapat dipanjat Akibat penutupan ini banyak warga yang terpaksa memutar balik dan mencari jalan alternatif lainnya Nutup jalan Penutupan jalan juga terjadi di daerah ngelendok Desa Gading, Kecamatan Tanon, Kabupaten Seragen Anggota keluarga bernama Sonem menutup jalan penghubung yang berada di pekarangan rumahnya nih gengs Kejadian bermula karena pemilik tanah merasa tidak dihargai Dan tidak terima tanahnya dijadikan jalan oleh warga Gak tanggung-tanggung nih gengs Pemilik tanah menutup jalan dengan menemboknya setinggi 1 meter dan lebar 2 meter Akibat kejadian ini banyak warga yang harus memutar balik Kejadian ini pun sampai harus ditengahi oleh pihak kepolisian Di Jember ada seorang ibu dan anak yang harus bersusah payah untuk masuk dan keluar dari rumahnya nih gengs Hal ini karena akses jalan menuju rumahnya ditutup dengan gerbang setinggi 4 meter oleh tetangganya sendiri Akibatnya mereka sampai harus memakai tangga dan menaiki tembok Setinggi kurang lebih 2,5 meter yang berada di samping pagar tinggi tersebut Kejadian ini bermula ketika adanya sengketa tanah antara ibu tersebut dengan tetangganya Karena tidak mencapai kesepakatan Akhirnya tetangga dari ibu itu menutup akses jalan Bahkan sampai menulis tulisan peringatan di depannya Rumah Pak Eko Pada tahun 2018 dunia maya dihebohkan dengan berita mengenai kondisi rumah Pak Eko Yang terblokade oleh para tetangga nih gengs Bahkan rumah Pak Eko tidak memiliki akses jalan sama sekali Karena terkepung oleh bangunan rumah di sekitarnya Awalnya rumah Pak Eko berdiri di sebidang tanah kosong Lama-kelamaan rumah tersebut mulai dikelilingi oleh bangunan milik tetangganya Karena status kepemilikan tanah sudah berpindah tangan Pak Eko melakukan berbagai macam cara untuk mencari solusi Namun semuanya gagal karena tidak mencapai kesepakatan dengan para tetangga Pada tahun 2015 sempat viral sebuah kejadian Dimana para warga menembok dan menutup akses masuk Sebuah rumah di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan nih geng Warga mengklaim kalau bangunan rumah tersebut menyalahi aturan Dimana seharusnya rumah itu menghadap ke jalan mawar Atau jalan perkampungan Dan bukan ke jalan cakra negara yang masuk ke wilayah kompleks Tembok tersebut sempat dirubuhkan pada pertengahan Oktober 2015 Tapi tak berselang lama warga pun menembok kembali gerbang rumah tersebut Dan setelah sekian lama saling beradu argumen dengan para warga Akhirnya Pemkot Jaksel turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut Dan pada tahun 2016 pemilik rumah mengubah arah rumah menghadap jalan mawar Sesuai dengan izin yang berlaku Balas Dendam Gak cuman di Indonesia Di luar negeri juga ada bangunan rumah yang memiliki cerita penuh dengan rasa dendam nih gengs Tepatnya di California ada sebuah rumah yang dijuluki dengan speed house atau rumah dendam Sesuai namanya kisah pembangunan rumah ini berawal dari rasa dendam sang pemilik rumah kepada pemerintah Saat itu pemerintah California dengan semena-mena membangun jalan secara besar-besaran dan memakan lahan warga Dan akhirnya Charles Floring membangun sebuah rumah di lahan miliknya yang masih tersisa Yang sekarang dikenal dengan nama speed house Nah itu tadi aksi aneh warga yang balas dendam Terima kasih sudah menonton video kita dan sampai jumpa di video kita selanjutnya Terima kasih sudah menonton video kita